kita ketulusan kita diberikan kesehatan diberikan kesempatan melaporkan dari untuk bersama yang terhormat saat ini sedang berangkat hari Ramadan pertama dan mudah-mudahan perjalanan pasti ada rombongan pada hari ini di nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah alami rombongan pemirsa darah yang semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau kita nantinya tergolong kepada umat beliau yang mendapatkan hari pertama ini kemudian telah nanti Bapak Bupati Rokanulu Pak Sukiman Bapak Sekda sehingga harus diganti dengan Sekda Rokanulu Pak Muhammad Jaki hari ini kita memasuki perang adon yang bertentang itu artinya sudah lima hari berakhir kita lelui apa yang jadi harapan bagi kita selama lima hari yang telah kita lelui ini kita berharap puasa kita amalan kita ibadah kita baik itu zikir kita selantaruhi kita bacaan Quran kita itu mendapat nilai ibadah di itu harapan secara bergiliran lima hari sudah berlalu 16 kita makan serokan bulu ini banyak yang belum selesai kita laksanakan hari ini jadwalnya padanya sudah kita laksanakan maklanya apa di Ketua Tampungsa Utara sekarang kita ke depan melawan segala hal-hal yang sifatnya merusak puasa kita itu ataupun hal-hal-hal yang bisa membatalkan waktu menghapus kuat pahala puasa kita itu masih lebih banyak gedefanya daripada yang sudah kita lalui sejumlah masyarakat mengikuti kegiatan padahal akhirnya puasa ini memang berat karena menahan nafsu kita manusia ini kodratnya tahu ya tahulah manusia ini ya tentu ingin memenuhi hasratnya nafsunya hajatnya namun dengan puasa itu semua direm diberhentikan makan yang biasa tiga kali sehari kita makan kita reda minum yang biasanya ganti-gantian kopi susu ginseng air putih dan lain ditiadarkan namun keberatan itu yang berat itu apabila puasa kita dasari dengan raman kita ketulusan kita keikhlasan kita maka itu tidak berat bagi kita sebenarnya itu menjadi indah bagi kita ketika kita melaksanakannya penuh keikhlasan penuh kesabaran karena puasa ini membutuhkan kesabaran utamanya ya kenapa orang banyak batal puasanya karena gak sabar lagi nahan makan jadi puasa intinya itu membutuhkan kesabaran kenapa bahwa hilang pahala puasanya karena gak sabar dia menahan matanya gak sabar menahan mulutnya ngomongnya yang kotor-kotor bertengkar sama orang lain ini kenapa karena tidak ada kesabaran maka dengan puasa ini adalah mendidik kita sebenarnya untuk lebih bersikap sabar sabar kita kalau gak sabar yakinlah bapak ibu gak jadi sampai buka puasa ini ya siang tadi udah kita buka tutup mampet tuh tutup tutup nasinya itu ya mungkin mampet tadi udah kita kedapur sama itu tapi dengan kesabaran dan keikhlasan kita maka itu semuanya bisa kita benduk mudah-mudahan nanti benduk berbunyi kita berbuka maka habislah 6 hari kita laksanakan puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati